Oke baik buat semuanya aja ya ini Ustad mulai aja Meskipun baru 18 nanti insya Allah Bisa nambah ya Buat teman-teman kalian Jadi Ustad Buka dulu Mari kita Buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke sudah ya Mari kita mulai dengan Membaca basmalah tanpa membuka micnya Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan mereview Pembelajaran kita sebelumnya Yaitu Mengenai apa siapa yang tahu Angkat tangan mungkin Langsung buka mic aja yang tahu Langsung mengatakan Nama dan juga Kelas berapa Ada yang tahu Sebelumnya kita membahas mengenai apa Ini yuk buka micnya Satu Atau dua Satu aja Satu aja siapa yang tahu Kita sebelum ini membuka Membahas mengenai apa Surat Oke Faisal Rizki Faisal Rizki ini kelas 7 apa Kelas 7B Kelas 7B Oke silahkan ditutup micnya Nanti Bonusnya ke Ustadz Itu bukan pulsa Kayak Ustadz Soekarman Ataupun mungkin juga yang lainnya Tapi Ini tentang nilai yang pasti ya Jadi siapa yang aktif Di pembelajaran Ustadz Nilainya insya Allah akan Maksimal Tentunya Untuk pembelajaran Baik betul Kita Berbicara mengenai surat dinas Ada yang tahu Surat dinas itu apa Mungkin Ada yang tahu Ayo Siapa yang Masih ingat Surat dinas itu apa Rafif mungkin Rafif Tahu Rafif Hasbi mungkin Hasbi tahu nih Hasbi Nggak us Lupa Aduh Oke Kita Kulik sedikit ya Kita ingat-ingat sedikit Jadi Surat dinas adalah Surat Yang dibuat Oleh Instansi Untuk Instansi Atau pihak lain Yang bersifat Kedinasan Betul Jadi surat dinas itu Kata kuncinya adalah Untuk Kedinasan Entah itu Surat undangan Entah itu Surat Perjalanan Dinas Entah itu Surat tugas Dan sebagainya Nah itu Review sedikit Tentang surat dinas Kemarin Lalu Ustadz Pengen Buka Yang Ini Bentar Ustadz Share screen Dan Usahakan Nggak ada yang Colat-colat Ustadz Paling Males itu Kalau ada Anak yang Susah diomongin Colat-colat ya Oke Udah terlihat di Layar kalian Itu Tentang Surat Dinas Ya Kira-kira Kalian sudah Paham belum Seperti ini Letak-letaknya Jadi ada Kepala surat Ada tempat dan tanggal Surat Penerimaan Penerima surat Salam pembuka Isi Dan juga Salam penutup Dilanjutkan Tempat dan tanggal Surat Lalu ada Nama Dan Tanda Pengirim Ada tembusan Dan catatan Kaki Di sini yang kurang Apa Siapa yang Tahu Di sini yang kurang Apa Asbi mungkin Tahu Asbi Nggak ada Dari gambar Dari gambar yang Ada di layar Kalian Isi Yang kurang Apa Siapa ini yang Jawab siapa Tujuan surat Tujuan surat Masih kurang tepat Masih kurang tepat Yuk yang lain Siapa Nah ini siapa tadi yang bilang Nomor surat Yusuf Maulana Saputra Kelas 7B Yusuf Maulana Saputra 7B Wah ini tujuannya mana ini Betul ini Jadi Nomor surat Perihal Ya kan Itu memang Tidak ada di sini Jadi Kekorangan dari Gambar yang Saya tampilkan ini Adalah Tidak ada Nomor suratnya Nah sampai di sini Kalian udah Udah paham berarti ya Udah tahu Oh ini bagian-bagian surat Ada kepala surat Harusnya nomor surat Ada di Sebelah Sini Terlihat nggak ini Di bawah Kepala surat Dan di Atas Penerima surat Ntar Jadi ada di sini Di bawah sini ya Nah ini Ini adalah Nomor surat Seharusnya Lalu selain itu Tambahan buat Kalian Yang kemarin mungkin Udah Ustaz berikan Adalah Di sini Tembusan dan catatan Kaki Tapi tidak Semua surat Wajib ada Ya Kembali lagi Tidak semua surat Dinas itu Wajib ada Tembusan dan juga Catatan kaki Nah bentuk dari Catatan kaki atau Tembusan itu Biasanya seperti apa Jadi di sini Tulisannya Tembusan Berarti ini Surat ini diberikan Ke siapa saja Misal Kalau bahasa Kedinasan Disposisi Jadi posisi Surat ini harus Ke siapa saja Misal Ke kepala sekolah Ke kepala dinas Ke bupati Ke mungkin Seksi-seksi Dan lain sebagainya Seperti itu Lalu Ada catatan kaki Catatan kaki ini Bisa Ditulis Dimohon Tidak Datang Terlambat Dan sebagainya Nah itu adalah Dari Bentuk dari Surat Dinas ya Oke Ustaz Setup dulu Untuk Selanjutnya Sebelum Ustaz Lanjutkan Mungkin ada pertanyaan Dari kalian Untuk Bentuknya Tadi Ada Kalau Belum Ada pertanyaan Ustaz Minta kalian Untuk Presensi dulu Di Kolom chat Ya Ini Ustaz Share Presensinya Di kolom chat Jadi Untuk yang Tidak masuk ke sini Berarti Belum bisa Presensi Ini Ustaz Share lagi Silahkan Klik dulu Di situ Lalu Isi Presensinya Untuk Kodenya Sama Seperti yang Kemarin Kodenya Adalah Ini Ini Kodenya Sudah Masukkan Di kolom chat Silahkan Presensi Dulu Ustaz Beri waktu 5 menit Dari sekarang Untuk Presensi Oke Yang baru Masuk Mungkin Ini ada Presensi Yang harus Kalian Isi Juga Yang baru Masuk Ya Kalau yang Sudah Masuk Sudah Dari tadi Mungkin Tahu Kalau sudah Saya Lanjutkan Lagi Kalian Pernah Membaca Surat Undangan Kan Ya Dan Juga Ada Surat Yang Kemarin Ustaz Lihat Itu Di Kelas 7B Ada Beberapa Bentuk Surat Nah Ini Surat Pintas Seni Undangan Oke Undangan Gak apa-apa Set Set Dulu Kalian Ini Ada Surat Nah Kelihatan Ya Ada Surat Undangan Ini Dari Pekerjaannya Siapa Ini Ada 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 Ini Pekerjaan Siapa Ini Ada Pekerjaan Dari Ahmad Ismail Kelas 7B Dan 1 Nah Bisa Dilihat Disini Ada Kop Surat Meskipun Kop Surat Di Atas Ini Tidak Ada Logo Tapi Gak Masalah Sebenarnya Jadi Gak Semua Instansi Itu Punya Logo Yang Jelas Lalu Di Bawahnya Lagi Ada Nomor Surat Ada Lampiran Lampiran Ini Seharusnya Tidak Perlu Ditulis Kalau Tidak Ada Jadi Lampiran Itu Tidak Wajib Ditulis Kalau Tidak Ada Lalu Ada Tanggal Surat Ini Terus Ada Tujuan Surat Atau Alamat Surat Salam Pembuka Isi Surat Penutup Salam Penutup Lalu Ada Pengirim Suratnya Siapa Disini Gak Ada Disposisinya Bentuknya Ini Nanti Kita Akan Belajari Bentuknya Seperti Apa Lalu Yang Lainnya Ini Cari Dulu Buat Yang Kelas 7 Oh Ini Dari Ismail Yang Dari Grup Bentar Dari Grup Yang Agak Jelas Dari Jakarta Ini Nes Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Jakarta Ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ini Udah Hampir Sama Dengan Yang Tadi Hanya Kalau Kalian Bandingkan Dengan Yang Tadi Ada Perbedaan Yang Mencolok Misal Ini Ini Juga Kalian Lihat Yang Ini Tadi Tadi Lihat Yang Ini Tadi Yang Dari Ismail Tadi Ini Coba Perhatikan Dari Dua Surat Ini Manakah Yang Membedakan Dari Kedua Surat Ini Coba Ada Yang Mau Berpendapat Ini Dan Ini Ini Kalau Dilihat Lihat Lihat Sama Ada Kopnya Ada Nomor Surat Ada Tanggal Ada Alamat Salam Pembuka Paragraf Isi Terus Ada Penutup Salam Penutup Dan Juga Pengirim Surat Ini Sama Juga Dengan Yang Di Sini Bentar Yang Di Punya Siapa Tadi Ini Tidak Ada Tulisannya Punya Yusuf Atau Punya Ismail Tadi Juga Sama Ada Kepala Surat Ada Nomor Surat Tanggal Surat Lampiran Dan sebagainya Yang Membedakan Apa Ayo Ada 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 Tahu Yang Membedakan Dari Kedua Surat Tadi Apa Mas Rizki Apriyadi Coba Berpendapat Yang Membedakan Surat Tadi Apa Mas Mas Rizki Apriyadi Dengar Suara Ustaz Mas Rizki Kau Langsung Keluar Dia Rizki Kalau Gitu Nafal Nafal Moh Coba Dibuka Miknya Nafal 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 Dengar Suara Ustaz Nafal Mas Faisal Dengar Suara Ustaz Dengar Ustaz Ini Temenmu Kok Nggak Jawab Dengar Nggak Sebenarnya Suara Suara Ustaz Jelas Jelas Ustaz Berarti Yang Nggak Jelas Temenmu Berarti Oke Gak Bapak Kalau Gitu Mas Fawzinur Dengar Suara Ustaz Atau Avan Avanur Rahma Ramadhan Dengar Avanur Avanur Ramadhan Dengar Suara Ustaz Dengar Ustaz Oke Coba Tadi Udah Lihat Dua Dua Surat Tadi Yang Dari Temen Tadi Avan Oke Ini Ada Yang Dari Chat Gak Berani Ngomong Isi Us Paragraf Isi Us Kayaknya Oke Jadi Yang Membedakan Dari Dua Surat Tadi Ustaz Share Lagi Lagi Share Lalu 7B Ini Halo Punya Tadi Punya Ismail Dilihat Dulu Yang tadi 7B Bentar Yang ini Yang sampingnya ini Ini dilihat dulu Dilihat Astagfirullah Bentar Dilihat Dulu Dari Yang Ada Di Sebelah Sini Ya Dilihat Ya Coba kita buka Juga Yang Di Sampingnya Ini Juga Sama Ya Kalau Ini Kalau Yang Surat Ini Tidak Rata Kiri Jadi Tidak Rata Yang Di Depannya Ini Tidak Rata Nah Itu Yang Membedakan Mas Jadi Ternyata Bentuk Surat Sendiri Itu Enggak Semuanya Sama Ada Beberapa Jenis Ya Ada Beberapa Jenis Surat Yang Itu Memang Dari Bentuknya Itu Berbeda Beda Nah Untuk Itu Ustadz Share Juga Ini Satu Gambar Yang Beberapa Bentuk Surat Nah Ini Rata Kiri Atau Bisa Kalian Lihat Di Sini Untuk Nama Suratnya Ada Bentuk Surat Lurus Penuh Body Style Atau Yang Disini Block Full Style Judulnya Ini Kalau Kalian Mau Mencatat Atau Mungkin Di Screenshot Biar Enak 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 Nanti Belajarnya Jadi Untuk Bentuk Lurus Full Block Style Ini Semuanya Lurus Di Sebelah Sini Sebelah Anggap Anggap Saja Kita Sebelah Kiri Ini Sebelah Kiri Disitu Semal Lurus Jadi Nggak Ada Yang Menjorok Ketengah Nah Dilanjutkan Lagi Untuk Yang Berikutnya Buka Lagi Bentuk Full Block Terus Yang Ini Hanging Yang Hanging Ini Berbeda Dengan Ladi Jadi Di Hanging Ini Ada Bentuk Alinea Menggantung Jadi Menggantung Itu Awal Alinea Disini Tapi Untuk Di baris Kedua Setiap Alinianya Maju Ke Kanan Ya Ke Kanan Itu Semua Seperti Itu Untuk Setiap Paragrafnya Atau Alinianya Dan Untuk Tanggal Dan Nama Terangnya Itu Dan juga Tanda tangan Ada Di Sebelah Kanan Dan Juga Nomor Tanggal Surat Atau Tanggal Pembuatan Suratnya Ada Disini Sebelah Kanan Ini Bentuk Hanging Paragraf Atau Alinea Menggantung Ya Untuk Selanjutnya Ini Sudah Discrinshoot Belum Discrinshoot Dulu Biar Nanti Jelas Untuk Untuk Selanjutnya Ada Bentuk Lurus Penuh Full Bentuk Lekuk Ini Bentuk Lekuk Bentuk Lekuk Ini Ada Bentuk Lekuk Tadi Yang Paragraf Menggantung Sudah Sudah Terlihat Mas Rafif Halo Mas Rafif Kalau Gitu Mas Rizky Dengar Suara Mas Dengar Tad Tadi Yang Paragraf Menggantung Tadi Sudah Terlihat Belum Di Layar Kamu Sudah Kalau Yang Sekarang Bentuk Lekuk Ini Terlihat Nggak Di Layar Kamu Terlihat Oke Di Mute Dulu Ya Sudah Sudah Mute Nah Untuk Bentuk Lekuk Ini Berbanding Terbalik Dengan Yang Pertama Tadi Yang Menggantung Jadi Awal Paragraf Atau Awal Alinea Dia Berada Di Menjorok Ke Kanan Nih Jadi Ada Menjorok Ke Kanan Terus Setiap Ini Yang Alamat Suratnya Juga Itu Menjorok Ke kanan Juga Alamat Suratnya Menjorok Ke kanan Ke kanan Ke kanan Ke kanan Terus Yang menyamakan Dengan Yang Menggantung Tadi Ada Disini Dan Disininya Serta Yang Ini Juga Sama Ini Ada Tanda Min Strip Min Atau Sebenarnya Ini Plus Bukan Min Itu Boleh Ada Boleh Tidak Oke Ini Bentuk Apa Tadi Mas Mas Raffif Ini Tadi Bentuk Apa Mas Kalau Mas Raffif Ini Tadi Bentuk Apa Mas Ustaz Melengkung Oke Diperhatikan Ya Ustaz Lihat Kamu Oke Bentuk Melengkung Sekarang Ustaz Cari Lagi Bentuk Bagian Lurus Blockstyle Modified Semi Blockstyle Ini Bentar 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 Lagi Bentuk Lengkung Ini Tadi Ya Yang Ini Oke Yang Setengah Lurus Jadi Ini Semua Hampir Lurus Tapi Ada Yang Menjorok Ke Kanan Yaitu Dari Paragraf Paragraf Nya Ini ada Menjorok Ke Kanan Ini Juga Ini Juga Dan Ininya Ada Di Kanan Sama Ini Jadi Yang Membedakan Tadi Yang Di Lurus Lurus Tadi kan Ada Rata Rata Kiri Semua Itu Yang Disininya Ini Semi Semi Blok Style Atau Bentuk Setengah Lurus Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Dari Kalian Mungkin Tadi Ada Berapa Mas Coba Mas Rizki Apiadi Tadi Ustaz Menerangkan Ada Berapa Bentuk Ada Berapa Bentuk Surat Dinas Mas Rizki Mas Rizki Ada Berapa Tadi Ayo Kurang Paham Tad Gak Diperhatikan Berarti Nih Bisa Kalian Baca Ya Kalau Kurang Jelas Itu Bisa Di Zoom Di Di Apa Namanya Layar Kalian Bisa Dibesarkan Jadi Ada Bentuk Setengah Lurus Tadi Yang Barusan Kalau Ada Bentuk Lekuk Ada Bentuk Alinea Ada Bentuk Lurus Penuh Full Ada Lurus Block Style Nah Ini Coba Kita Lihat Di Lurus Block Style Seperti Apa Nah Ini Yang Membedakan Bentar Lurus Block Style Ini Lurus Tadi Ya Ini Bentuk Lurus Block Style Atau Modified Block Style Jadi Lurus Tapi Yang Membedakan Ada Disininya Gitu Ya Jadi Ada Berapa Tadi Mas Ada Lima Ada Lima Ya Kayak Balon Ada Lima Ya Kayak Balon Ada Lima Ya Kan Yang Yang Satu Tadi Apa Yang Pertama Tadi Bentuk Lurus Penuh Atau Full Block Style Yang Kedua Ada Lurus Block Style Modified Atau Modifikasi Lurus Block Style Tapi Dimodifikasi Ada Yang Menjerok Ke kanan Lalu Ada Lagi Bentuk Setengah Lurus Semi Block Style Ini Setengah Lurus Ada Yang Lurus Dan Juga Ada Yang Tidak Lurusnya Lalu Bentuk Lekuk Ada Bentuk Lekuk Tadi Juga Dia Melekuk Lekuk Ada Yang Menjorok Sedikit Ada Menjorok Banyak Ada Yang Tidak Menjorok Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Ada Bentuk Alinia Menggantung Atau Hanging Paragraph Ini Perlu Kalian Perhatikan Betul Betul Ya Karena Peruntukannya Berbeda Beda Mas Jadi Bentuk Ini Tergantung Dari Untuk Apa Pembuatan Surat Itu Jadi Kalau Untuk Undangan Cocoknya Seperti Apa Kalau Untuk Surat Keputusan Cocoknya Seperti Apa Itu Surat Dinas Jadi Ini Kita Berbicara Surat Dinas Ini Begitu Banyak Sekali Yang Perlu Kalian Perhatikan Jadi Tidak Tidak Hanya Yang Mungkin Kalian Ser Kemarin Yang Di Tugas Kalian Itu Cuma Ambil Comot Gitu Aja Tapi Tidak Tau Ini Bentuk Surat Apa Nah Sekarang Ustadz Ustadz Carikan Dulu Contoh Surat Ya Kalau Gitu Ya Bentar Contoh Surat Dinas Ok Ok Oke Siapa yang mau Atau berani berpendapat ini Ini bentuk apa Siapa yang berani berpendapat Faisal Rizky Rahmatullah Us Ya, gimana Faisal Blog full style Kayaknya Us Blog full style Oke Jadi rata-rata kiri semua ya Oke Ya Baik Alhamdulillah ini Mas Rizky Ini Faisal ya Panggilannya Mas Faisal ya Mas Faisal tepat jawabannya Jadi ini bisa dikatakan Blog full style Jadi rata disini semua Tapi Ketepatan itu masih ada kekurangan sedikit Mas ya Jadi gak full sebenarnya Lihat Lihat Jelas dulu nih Ada ini Ada ini Berarti tidak Blog full style Bukan Berarti ya Oke Tepat Tepat jawabnya Karena mungkin melihatnya dari atas sampai sini Ini rata Ternyata ada yang tidak rata Ya kan Mungkin ada yang lain dari Selain Mas Faisal Yang mau berpendapat ini Bentuk apa ini ya Semi blog style Gimana Semi blog style Semi blog style Ya betul Ini siapa tadi Reluang Kofkabening Edesa Reluang ya Kelas 7A 7A Alhamdulillah Mecah telur ini Kelas 7A ya Kelas 7A ini baru Keluar Mas Reluang Betul Tepat Ini adalah Semi blog style Bisa kita lihat Bentuknya tadi Yang semi blog style Itu seperti apa Ya Semi blog style Bentar Blok style Full blog style Hanging Oko Semi blog style Nah ini Semi blog style nya Oh ini Semi blog style Bisa dia lihat ya Berarti ini ada yang Menjorok ke sana Terus Kenapa kok tadi Ada Kepadanya Atau alamat surat ini Tadi letaknya Ada di sini ya Kenapa Apa boleh Seperti itu Bo Boleh saja Jadi Untuk Letak dari Alamat surat Itu bebas ya Bisa di Kiri Bisa di Kanan Di sini Atau di sini Gitu Terus yang Tadi Kenapa kok Masuk ke Seminya Itu ada yang Menjorok Aleniannya Atau Paragrafnya Ya Jadi Yang kita lihat Di paragrafnya Tidak di Sininya Tidak di Sininya Atau di Sininya Dilihat dulu Di paragrafnya Dulu ini Kalau di Paragrafnya Ini Sudah Lurus Tapi di Sini ada Yang menjorok Kesana Baris Kedua Baris Ketiga Juga menjorok Kesana Ini berarti Di Bisa dikatakan Semi Seperti itu Nah Usah carikan lagi Satu Surat lagi Sebelum Kalian nanti Satu gasi lagi Ya Tidak apa-apa ya Diberi tugas Ini sebenarnya Agak Agak Itu ya Agak Gak mungkin Sebenarnya Kalau Ini cuma Buat pengetahuan Aja Jadi Tidak Tidak Buat Kutu Kutu Ngerti Poko yang Ini Gitu Kayaknya Untuk pengetahuan Saja Oh Gak bisa Dijawab Ini Aja Oke Usah Share Lagi Nah Ini Ini Cuma Buat pengetahuan Tidak Pembahasan Kita secara Dalam Ini Dinamakan Surat Keputusan Tapi Termasuk Surat Dinas Hanya Surat Keputusan Ini Digunakan Itu Bukan Untuk Secara Kedinasan Perjalanan Dinas Atau Tugas Dan Sebagainya Hanya Ini Memutuskan Saja Tapi Nanti Kalian Akan Pelajari Ketika Kalian Masuk Ke SMK Akutansi Jadi Itu Semua Bentuk-bentuk Surat Dan Jenis-jenis Surat Kalian Pelajari Disitu Tapi Kalau Di SMP Tidak Sampai Detail Itu Oke Sampai Disini Mungkin Ada Pertanyaan Dari Kalian Ada Mungkin Siapa Yang Bertanya Tidak Tidak Ada Yang Bertanya Oke Baik Kalau Sudah Tidak Ada Yang Bertanya Usah Beri Tugas Ke Kalian Mudah Saja Ini Nanti Bisa Dikerjakan Pelih Siapa Saja Dan Juga Boleh Cari Dimanapun Tapi Usahakan Tidak Kopas Dengan Temannya Siapa Yang Cepat Mengirimkan Berarti Dia Yang Pertama Mengklaim Bahwasannya Surat Itu Adalah Surat Miliknya Jadi Kalau Nanti Ada Yang Sama Antara Mungkin Rafif Dan Juga Yang Lainya Yang Dibawahnya Itu Tidak Usah Akui Tapi Yang Pertama Kali Mengirim Jadi Tugasnya Adalah Carilah Dicatat Tugasnya Carilah Lima Surat Sesuai Dengan Bentuknya Ini Saya Tulis Juga Di Kolom Chat Dan Juga Di Grup WhatsApp 7B Gimana Suratnya Itu Bentuknya Apa Harus Sama Semuanya Apa Beda Beda Ya Beda Beda Harusnya Jadi Tadi Ada Bentuk Lekuk Satu Ada Bentuk Lurus Satu Ada Semi Satu Ada Yang Ngambang Tadi Satu Dan Tadi Apa Satu Lagi Nah Itu Itu Harus Satu Satu Ya Oke Jadi Saya jelaskan Lagi Tadi Ada Lima Bentuk Surat Nah Dari Lima Bentuk Surat Itu Kalian Wajib Mencari Bentuknya Satu 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 Ya Jadi Ada Bentuk Setengah Lurus Ada Bentuk Block Stel Atau Lurus Ada Bentuk Lekuk Ada Bentuk Menggantung Dan Lurus Penuh Atau Full Ya Ada Yang Lurus Semi Lurus Full Ada Lurus Block Dan Juga Lekuk Serta Menggantung Ya Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Dikirim Ini Nomor Nomor Absen Juga Berapa Ditulis Disitu Ya Ilvanus Mau Tanya Ya Fikrana Apakah Ini Dibawa Ke Sekolah Oh Oh Oke Stop Ustaz Pertanyaannya Bagus Karena Besok Kalian Jadwal Ke Sekolah Ya Berarti Untuk Tugas Ini Tidak Perlu Dibawa Ke Sekolah Nah Cukup Ustaz Minta Screenshootannya Sajalah Atau Di Foto Saja Gitu Boleh Ini Ada Yang Bertanya Faisal Boleh Tidak Ustaz Dibuat Kolase Boleh Boleh Aja Jadi Cuma Cukup Sekali Ngirim Udah Selesai Gak Harus Lima 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 Pesan Dikirim Malah Syukur Bisa Dibuat Kolase Terus Ditulis Ini Nama Jenis Surat Apa Bentuk Surat Apa Bentuk Surat Apa Dan Lima Itu Masuk Ke Satu File Dibuat Kolase Bisa Lambat Pengirimannya Kapan Ustaz Lambat Pengirimannya Di Pertemuan Berikutnya Jadi Hari Senin Itu Paling Terakhir Semua Tugas-tugas Hari Seni Sudah Selesai Gitu Gampang Cuma Nyari Sebenarnya Kalian Pahami Dulu Bentuknya Kayak Ini Oh Ini Dilebok Surat Lurus Blok Lurus Dan sebagainya Kayak Gitu Ada Pertanyaan Lagi Ya Ini Satu Minggu Saya Full Oke Ustaz Kirim Ulang Bentuk Surat Nanti Ustaz Kirim Ke Grup Kalian Semuanya Jadi Tenang Aja Ustaz Share Ke Grup Juga Untuk Bentuk Bentuk Surat Yang Tadi Kita Pelajari Uh Saiful Hux Sudah Ada Sudah Selesai Kayaknya Betul Saiful Buka Buka mic Sudah Screenshot Sudah Sudah Oke Enggak Maksudnya Yang 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 Bentuk Bentuk Surat Sudah Selesai Saiful Belum Ya Nyari Jadi Waktunya Ini Dari Pukul 10 37 Ini Nanti Kita Tiga Menit Lagi Kita Akhiri Sepakat Seperti Itu Dan Gunakan Dua Jum Mata Pelajaran Sampai Pukul 12 Itu Untuk Mencari Suratnya Syukur Hari Ini Sudah Selesai Dikerjakan Suratnya Ustaz Malah Lebih Bahagia Jadi Kalian Juga Tenang Gak Kepikiran Gak Ada Pertanyaan Lagi Ustaz Tugas Saya Yang Belum Dikumpulkan Apa Itu Sebenarnya Kurang Baik Jadi Setiap Tugas Itu Harus Kalian Catat Oh Ini Tanggal Ini Saya Dapat Tugas Apa Tanggal Sudah Dikerjakan Atau Belum Sudah Dikumpulkan Atau Belum Kayak Gitu Oke Selain Itu Ada Pertanyaan Lagi Oh Ya Mungkin Yang Kalian Belum Presensi Nanti Ustaz Share Lagi Untuk Linknya Di Gimana Hari Tidak Tidak Ikut Pelajaran Kurang Jelas Ini Gimana Fikri Hari Senin Tidak Ikut Pelajaran Ke Kelaten Wah Ke Kelaten Nanti Izinnya Ke Walinya Hari Senin Tidak Izinnya Ke Wali Kelas Nanti Yulfan Yulfan Yang Gak Gak Bisa Ikut Oke Gak Gak Apa Nanti Izinnya Ke Usajah Siapa Wali Kalian Usajah Umu Nanti Izin Ke Usajah Umu Biar Usajah Umu Yang Menginformasikan Ke Usajah Gitu Oke Oke Alhamdulillah Ini sudah Sekitar 40 Menit Kita 40 Menit Lebih Hampir Satu jam Kita Pertemuan Sinkronus Zoom Kapan-kapan Usajah akan Share Sebuah Quiz Juga Mungkin Sedikit Mungkin Biar refreshing Buat Kita Semua Kira-kira Usajah Mau Nanya Dulu Ke Afanur Ramah Ini belum Ramadhan Ini Afanur Ramadhan Ini Belum Buka Mik Tadi Kayak Afan Afan Oke Galeh Aja Galeh Anang Galeh Silahkan Buka Mik Galeh Ya Us Assalamualaikum Galeh Waalaikumsalam Us Usajah Mau Minta pendapatmu Ini Tentang Pembelajaran Secara Zoom Kayak Gini Susah Gak Menurutmu Ya Gak Susah Susah Oh Karena Sinyal Di rumah Pakai Provider Apa Pakai Kartu Apa Kartu Smart Friend Sama Usajah Pakai Smart Friend Berarti Selama Ini Yang Menggunakan Pembelajaran Pakai Zoom Itu Mata Pelajaran Apa Di Kelasmu Kamu Kelas Berapa 7A Ini Yang Pakai Zoom 7A Siapa Saja Bahasa Bahasa Indonesia Terus Apa Lagi Setau Saya Cuma Bahasa Indonesia Oke Setau Mas Gali Cuma Bahasa Indonesia Alhamdulillah Oke Sekarang Pindah Lagi Ke Guntur Guntur Mana Guntur Ini Gak Buka Mic Gak Buka Gambar Juga Oke lah Kalau Gitu Usah Lagi Mohamad Wildan Ya Us Kalau Kamu Ada Kendala Apa Di Pembelajaran Pakai Zoom Kayak Gini Wildan Adakah Kendalanya Gak 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 Oke Baik Kalau Gak 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 Alhamdulillah ini mungkin sudah di ujung pembelajaran kita pada siang hari ini Ustadz berharap buat kalian meskipun Ustadz ini mintanya ke Zoom terus jadi daripada kalian nanti kuota habisannya buat nge-game ini karena Ustadz tahu ini anak-anak kelas 7 ini banyak sekali yang gamers ya, tapi Ustadz gak ngelarang banget banget untuk nge-game tapi karena peraturan sekolah juga kemarin Ustadz 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 Ukarman sudah mengatakan gimana dampak negatifnya game, jadi Ustadz sih berharap buat kalian lebih lebih berhati-hati lagi, jadi game boleh game, tapi gak terus-terusan kayak macam, pokoknya game dan lain sebagainya, sampai ibaratnya kalau kuota habis, kalau pengen nge-game sampai marah-marah dengan orang tuanya itu gak baik ya, jadi oh ini ada peluang 7A bahasa Arab juga pakai Google Meet Alhamdulillah berarti kan tidak hanya Ustadz awan yang pertemuan secara virtual seperti ini tapi juga ada Ustadz saya yang lainnya yang juga mungkin sinkronus atau pertemuan secara virtual itu namanya sinkronus ya jadi ada balik-balik dari kalian dan juga Ustadz kembali lagi tentang game tadi juga kalau masalah game itu memang ada baik ada segi positifnya tapi juga banyak segi negatifnya segi negatifnya jadi kalian antisosial kalian lebih lebih asik ketika di dunia maya atau di kayak macam seperti ini tapi kalau ketemu langsung itu belum tentu asik nah itulah yang negatifnya dunia game ataupun juga dunia internet dunia maya kayak macam mungkin Ustadz juga pernah masuk ke FF pernah masuk ke PUBG juga terus dulu ada apa itu ya yang COC juga itu ya kalau sekarang ada COD juga nah itu kayaknya kalau masuk ke situ ada ML juga ya masuk ke situ itu memang komunikasinya agak sedikit free bebas ada kalau bahasa jawanya miso-miso dan sebagainya nah itu yang Ustadz gak suka dari sebuah game online game online yang kalian juga bisa komunikasi dengan gak tahu dia itu umurnya berapa umur mungkin lebih dewasa dari kalian atau lebih kecil dari kalian mungkin kan gak seperti itu juga jadi gak bisa disaring antara mungkin betul ini kata masa Eful ini ada banyak kata-kata kasar betul kata-kata kasar banget kalau disitu terus kalau kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang positif itu ya ini contoh mas Rafif jadi pengen makan bulut goreng itu ya bagus gak apa-apa jadi malah kayak macam orang-orang yang hobinya makan itu nanti kemungkinan besar ke depannya itu punya mungkin restoran punya warung makan punya mungkin pabrik belut goreng ya kan bisa saja tadi jadi ke depan itu kita gak tahu makanya kalau kalau kalian bercita-cita untuk jadi gamers logika aja di dunia atau di Indonesia aja lah atau di SMP IT aja lah dari semua banyaknya anak-anak main game ya siapa yang udah jadi gamers yang betul-betul sukses dari anak-anak SMP dulu aja gak ada di Indonesia aja udah yang sukses berapa sih yang kemarin mungkin juga apa namanya kompetisi di si game ada e-sportnya berapa sih berapa orang yang masuk ke situ bisa dikatakan bisa seribu banding satu karena di Indonesia itu yang main game bisa dikatakan jutaan juga tapi yang mewakili Indonesia buat kekancah luar negeri yang dia juga itu gak banyak gak lebih dari 50 lah bisa dikatakan seperti itu jadi peluang bisnisnya di situ peluang mendapatkan uang dari game itu kecil banget ya kan kecil banget tapi Ustadz kenapa kok apa namanya game juga gak dilarang sama Ustadz itu ada ada sedikit yang bisa diambil dari situ adalah tentang keputusan keputusan ambil keputusan cepat nah ini bisa diambil selain dari game-game yang Ustadz sebutkan tadi bisa juga kalian main sepak bola main sepak bola itu juga bagus ketika kita mendapatkan bola harus cepat ini bola ini saya umpan atau saya tendang ke gawang atau seperti apa itu keputusan-keputusan yang harus diambil cepat melalui sepak bola begitu juga game juga bisa di situ tapi kalau game gerak badan yang kurang jadi cuma tertangan di otak game game dan akhirnya sarafnya yang kena mungkin kalian udah pernah lihat video-video anak-anak yang terlalu over main game akhirnya sarafnya kena tangannya bergerak sendiri gak bisa dikontrol karena tadi juga nah itu bahaya banget kalau sudah seperti itu masa depan kalian kalau sudah kena sarafnya ya hanya tinggal gimana ya cuma tinggal ya ini tetangga ustad ada yang kayak gitu tapi gak penasaran tangan motoriknya kenanya mata mata langsung hitam bengkat kering dan akhirnya ya itu tadi untung gak sampai buta ya kayak gitu oke mungkin itu saja dari ustad ini ustad bacakan dulu beberapa pesan dari teman-teman kalian ya kalau di rumah cari burung ust terus cari ikan cari belut seru ust nah Alhamdulillah ada kegiatan yang lain banyak kata-kata kasar jadi pengen makan belut goreng sama emosional meningkat ust jadi galak pas diganggu main game nah itu betul kalau udah main game diganggu sama orang lain itu buru apa galaknya minta ampun itu berburu hewan lebih seru ust betul tapi jangan menembak ya seru sih tapi bohong anda memburu ya ini ikan belut burung hama Faisal joril hunter katanya ini kayak anak-anak FF ini ya iya kan Faisal ini saya buru-buru ust oke pakai pelintang jebakan tomba oke buat apa makanlah ya terus mending main yang aku pegang ini impossible oke mancing us oke baik makini kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdallah dan juga doa alhamdulillah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ul- pemboat apшего ampun ya ap ferry yang aa beb ya selamat menikmati